Prabowo Subianto nyalakan lampu hijau Usai Aju dan Prabowo Subianto kembali dijodoh-jodohkan dengan selegram Fuji Utami. Beredal dari ucapan Mayor Teddy terkait selegram Fuji Utami beberapa hari yang lalu. Dari isu tersebut Prabowo sedikit berkomentar mengingat usia Mayor Teddy sepantasnya punya sepasang kekasih tak masalah jika dengan Fuji ungkap Prabowo. Seperti yang kita ketahui artis sekaligus selegram Fuji Anti Utami alias Fuji seringkali dijodoh-jodohkan oleh warganet semenjak putus dari Tarik Halilintar. Sejumlah pria dipasangankan oleh anak terakhir Haji Faisal tersebut. Melihat seringnya dijodoh-jodohkan, Fuji pun mengaku muat. Bahkan, Fuji tasegan menegur para warganet yang kerap menjodoh-jodohkan dirinya dengan artis pria. Hal tersebut terungkap pada akun TikTok Raffi Syurabu, 5 Juni 2024, yang mengunggah video Fuji tengah melakukan siaran langsung di TikTok. Aku ini sudah hidup tenang, sudah lama gak dijodoh-jodohin sama siapapun, jadi gue sudah tenang banget nih hidup nih, ujar Fuji, dikutip dari Tribun Lampung. Mantan Tarik Halilintar ini terus menyerang warganet yang suka menjodohkannya dengan para artis pria. Fuji pun makin kesal dengan komentar warganet tersebut. Stop muncul-muncul, komentar dijodoh-jodohin. Jangan bikin gue kesel ya, jelasnya. Anak Haji Faisal tersebut memang tak ada masalah dengan artis pria yang kerap disebut oleh warganet. Namun, ia tak suka jika terus dikaitkan dengan artis pria itu. Aku bukan kesal sama siapapun yang dijodohin sama aku, tapi aku gak suka dijodohin, sudah cukup, celoteh Fuji. Karena aku ngelihat alur-alur dijodohin tuh ujung-ujungnya aku yang dihujat, ah, capek. Aku tuh sudah muak. Memang yang dijodohin sama aku sudah tentu mengizinkan kalian menjodoh-jodohkan juga? Pungkasnya. Stop muncul-muncul, komentar dijodoh-jodohin. Jangan bikin gue kesel ya, jelasnya. Anak Haji Faisal tersebut memang tak ada masalah dengan artis pria yang kerap disebut oleh warganet. Namun, ia tak suka jika terus dikaitkan dengan artis pria itu. Aku bukan kesal sama siapapun yang dijodohin sama aku, tapi aku gak suka dijodohin, sudah cukup, celoteh Fuji. Karena aku ngelihat alur-alur dijodohin tuh ujung-ujungnya aku yang dihujat, ah, capek. Aku tuh sudah muak. Memang yang dijodohin sama aku sudah tentu mengizinkan kalian menjodoh-jodohkan juga? Pungkasnya. Padahal sebelumnya, nama Fuji begitu disorot. Bahkan sejak menjalin hubungan dengan Tarik Halilintar, adik ipar mendiang Vanessa Angel itu terus di perbincangan publik. Fuji udah gak laku lagi, kata warganet tersebut. Padahal sebelumnya, nama Fuji begitu disorot. Bahkan sejak menjalin hubungan dengan Tarik Halilintar, adik ipar mendiang Vanessa Angel itu terus di perbincangan publik. Fuji udah gak laku lagi, kata warganet tersebut. Akunya gak dijual, kak, kata Fuji. Di sisi lain, anak Faisal itu mengungkapkan sebenarnya tersiksa menjadi publik figur. Fuji mengatakan privasinya terganggu sejak menjadi terkenal. Sebab, segala sesuatu yang dilakukannya selalu menjadi sorotan publik. Kalau untuk kebebasan sangat teramat minim, bukan sekedar Terima kasih telah menonton!